hai oke selamat datang kembali di channel kami Leta Neriding Gear eh pada siang yang berbahagia ini mendung-mendung sedikit gua mau bahas tentang tank bag keluaran kontin yang bertipe skipper ini tank bag bisa muat helm full face lu bayangin besarnya Pak gede dan kapasitasnya sekitar 8 eh ya bukan sekitar sih kapasitas pastinya yaitu 18 liter sangat besar di kelasnya dan juga selain selain kegunaan tank pad ini untuk di tank tank pad ini juga bisa disandang karena mempunyai ring yang disini dan dia ada terlalu gua lupa ini dimana bukan eh eh di sini ya di sini oke 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 lanjut disini ada dua tali yang bisa dihubungkan menjadi eh bisa dihubungkan segera di tas jadi selain untuk tank bag kalau dilepas ini bisa jadi tas sehingga bisa dibawa kemanapun dan juga eh selain membeli kalau membeli ini kita mendapatkan sebuah mantel Hai jadi kalau kehujanan lu enggak perlu ragu karena ada mantelnya dan juga di dalamnya seperti ini di sini ada tempat HP atau apalah itu tempat penda dan lain-lain pokoknya lumayan besar sih dan juga ini karena dikatakan tank bag ini adalah tank bag yang besar jadi dia bisa diperbesar dan diperkecil jadi disitu dia bisa dikatakan membuat helm full face eh seperti ini mungkin ada helm full face nya asisten oke asisten yang berguna Pak ya di sini kita sudah besarkan oke 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 di sini sudah saya besarkan kita akan tes dulu tuh wup terbukti oke 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 udah lihat besarnya ini tank bag kalau belum dimuat helm sih emang kecil Pak tapi kalau udah dimuat helm monster oke asisten oke 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 kita kecilkan lagi ya tadi itu cuma gambaran nanti siapa tahu ada yang ragu dengan muatan ini tank bag jadi gua coba pada satu helm oke oke dan selanjutnya kita ngebahas yang di belakang dulu kita ngebahas yang belakang dulu ini sudah dibekali ini dengan magnet sehingga dapat menempel dengan magnet sehingga dapat menempel dengan keras untuk tanki anda dan juga di bagian sini ini menurut gua lembut sih dan juga kalau gua lihat ini memperkecil gesekan pada tanki sehingga tidak menimbulkan lecet pada tanki anda dan selanjutnya kalau nanti misalnya di jalan apabila ini sudah sudah penuh dengan muatan serta helm dan lain-lain otomatis lo akan bingung gimana dimana akan diletakkan ini mantelnya biasanya ini diletakkan di bagian sini di bagian tepi masih ada dua kantong lagi seperti yang dapat dilihat ada dua kantong lagi dan biasanya diselipkan di bagian sini dilipat dulu dan diselipkan dan untuk bagian depannya bagian depannya ini transparan ini bertujuan apabila nantinya bro-bro sekalian melakukan touring dalam skala jauh misalnya lu bawa map map kertas ini bisa diletakkan pada ini bisa diletakkan di depan ini sehingga posisinya dapat begini nantinya kalau pengamatan gua disini sih jadi ketika ini enggak mengganggu sih sebetulnya ini malah bisa jadi petunjuk untuk melihat map atau bisa diletakkan juga HP supaya enggak mengganggu dalam perjalanan jadi lo enggak perlu ngambil-ngambil barang disaku lagi cukup diletakkan di sini aja ntar bebek lu nelpon lu bisa lihat langsung dan bisa nepi jadi enggak ganggu dan juga bahannya kalau gua lihat ini bahannya bagus karena tebal tebal bahannya tebal dan juga untuk lapisan dalam lapisan dalam dari tank bag ini kayak tas ini seperti tas adventure ya ini seperti tas adventure karena ini tebal kayak tas-tas adventure jadi tebal jadi kalaupun air masuk misalnya hari hujan lebat jadi ketika lo reading lu lupa bawa mantel setidaknya di dalam cuman lembab enggak akan masuk air sepenuhnya gitu dan juga misalnya kalau lu bawa 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 note atau android yang besar-besar segede gaban biasanya biasanya bisa diletakkan disini dan disini ada penguncinya jadi lebih aman dan tidak goyang atau barang-barang yang tidak boleh mempunyai getaran yang besar jadi disini bisa diletakkan gitu oke sekarang gua mau coba posisi yang untuk disandang jadi ini posisi untuk disandang ini begini dia begini ini adalah salah satu posisi disandang dari tank bag tersebut ini bisa disetel disini ada setelannya mau setelan setelan ketat atau setelan longgar bisa jadi bagi lo yang misalnya berpariwisata dengan motor jadi enggak perlu enggak perlu gimana ya enggak perlu susah-susah lagi bawa bawa tas karena ini lebih bisa dikatakan lebih ekonomis dibawa mungkin kalau lu enggak mau enggak mau repot misalnya disandang-sandang bisa dipegang seperti ini dan seperti tas-tas biasa enggak mengganggu menurut gua oke sekian dulu pembahasan tentang tank bag besar ini kami membuka saran untuk kalian yang ingin mengajukan ataupun ada barang yang ingin di review mungkin kalau kami ada punya stroke kami akan review dan kami juga meminta saran apabila ada kekurangan tolong diberikan saran yang membangun jadi ee jangan lupa follow akun instagram kami di atletane underscore reading gear dan jangan lupa komen like subscribe dan share agar kami tetap hidup saya berserta kru out terima kasih 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 terima kasih